Ini buktinya mana? Oh bapak bener sejudul saya. Ada buktinya. Dan jangan kaget, orang tua juga lihat, eh ada kejadian apa di Surabaya? Sekolah swasta yang tadinya guru. Ada bapak-bapak muda yang sering upload ke internet. Suatu ketika bapaknya murid sekolah itu browsing apa, dapet foto anaknya di internet, di blog si guru itu. Tetangganya nanya, eh anak saya mau sekolah nih pak, tahun depan. Masukin sekolah itu aja, kenapa? Saya selalu anak saya di sana. Nanti kalau saya masukin sekolah itu, anak bapak ada di internetnya. Kayak anak saya. Tapi di internetnya, foto bagus apa foto jelek? Nah kalau ada yang masukin, atau murid mahasiswa kita yang masukin dengan kita kasih tugas, pasti bagus sama jelek? Bagus. Kenapa itu infonya jelek? Itu kemauan dia. Tapi kalau kemauannya bapak. Saya, saya, maaf nih Pak Haji. Saya sedih, tapi memang sekarang guru dia juga, dirimu masih pirat. Anak SEP 4, Rata Pusan. Itu saat sekolah main sholat rumah. Dia main dokter-dokteran di kelas individu ini. Setia aku ke YouTube. Dokter-dokteran gitu. Ya, ya gak bagus lah pokoknya. Kayak adegan seks dan kayak baju. Itu masih ada sekarang di internetnya. Cuma dinas menerapkan kebijakannya salah. SEP, bahkan sekarang SEP dilarang kalau handphone. Sebenarnya kalau itu gak dilarang tapi setiap guru masih tugas. Ini handphone penuh memorinya dengan tugas-tugas baik. Coba, guru agama masih tugas. Guru olahraga masih tugas. Semuanya digital. Apa ini memori gak penuh? Pasti penuh Pak. Nanti gambar yang gagah pasti dia uang. Nanti gak benih lah. Langsung. Itu pas waktu tadi Mbak Fahlian udah tugas itu.